Halo guys, di video kali ini aku mau memberikan update atau perkembangan terkait proses penyelidikan ditemukannya 4 penyelidikan di perumahan Kalidres. Jadi, di dalam penyelidikan ini tuh, polisi bekerja sama dengan banyak pihak untuk menemukan penyebab atau fakta yang sesungguhnya atas meninggalnya sekeluarga tersebut. Petunjuk 1, barang-barang yang ada di rumah itu bukan dicuri tetapi dijual karena salah satu penghuni yang meninggal, Almarhum Budianto yang statusnya IPAR, pernah menghubungi penjualan barang-barang seperti mobil kendaraan, AC, kulkas, dan TV. Petunjuk 2, akhirnya polisi menemukan 3 saksi penting. 2, mediator jual beli rumah, dan 1, pegawai kooperasi simpan pinjam. Oke, kita masuk ke kronologi. Jadi, awalnya Almarhum Budianto ini menghubungi mediator jual beli rumah untuk menjual rumahnya. Pada saat ditemui mediator, Almarhum Budianto ini menyerahkan langsung sertifikat rumahnya. Setelah menunggu-nunggu, akhirnya tidak kunjung dapat membeli. FYI, rumahnya itu dijual 1,2 miliar. Terus, dikembalikanlah sama si mediator sertifikat rumahnya. Tetapi, Almarhum Budianto ini menolak. Lalu, pada tanggal 13 Mei, si mediator jual beli rumah menemui salah satu pegawai kooperasi simpan pinjam untuk menggadaikan sertifikat rumah Almarhum Budianto yang tadi disuruh pegang. Sehingga cerita, pegawai kooperasinya ini tertarik. Lalu, pada saat 2 mediator dan 1 pegawai kooperasi simpan pinjam ini datang ke rumah tersebut, disambut baik nih oleh si Almarhum Budianto. Terus, pas ia buka gedang, langsung tercium bau busuk yang tercium oleh mereka. Pihak penjualan rumah, nanya, kok bau seperti ini? Dijawab, ini adalah got yang lupa dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam rumah dan minta diperlihatkan sertifikatnya. Nah, sertifikatnya atas nama Almarhum Mahreni atau Nyonya Reni Margareta, ibu kandung dari Almarhum Dian. Terus, nanya, ibu Reni ada di mana? Dijawab, sedang tidur di dalam. Kemudian, pegawai kooperasi minta diantarkan ke dalam kamar. Begitu kamar dibuka, ada bau busuk yang menyeruak tercium, lebih busuk dari awal muka gerbang tadi. Di mana ibunya? Ibu lagi tidur, tapi jangan dinyalakan lampunya karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata Almarhum Dian. Lalu, pegawai kooperasi ini mencoba membangunkan ibunya, dipegang-pegang, kok agak gembur katanya. Curiga nih, si pegawai kooperasinya. Lalu, tanpa sepengetahuan Almarhum Dian, dia menyalakan flash di HP-nya. Disorot ke ibunya. Dia langsung kaget, teriak, Allah wakbar, ini sudah mayat. Kemudian, salah satu saksi dikejar oleh Almarhum Dian. Dia bilang, tolong pak, jangan dilaporkan ke polisi RT ataupun warga sini. Tolong. Dan iya, mereka tidak melaporkannya. Petunjuk tiga. Digital Forensi Kepolisian menemukan bahwa hanya ada dua HP yang digunakan keempat orang ini. Di HP tersebut, tersedia aplikasi peduli lindungi. Masing-masing satu aplikasi atas nama dua orang. Jadi, mungkin itu yang membuat polisi menyimpulkan kalau hanya ada dua HP yang digunakan keempat orang ini. Terus ditemukan komunikasi satu arah dari HP satu ke HP satunya lagi yang berisikan banyak banget kata-kata emosi yang negatif. Nah, yang terjadi di dalam kamar tadi dan yang ada di HP ini sedang didalami oleh psikologi forensik. Oh iya nih, aku lupa mention. Pada saat pegawai kooperasi simpan binjam ini menyatakan bahwa ini sudah jadi mayat, Almarhum Dian menjawab, Ibu saya ini masih hidup, setiap hari saya berikan minum susu. Petunjuk empat, hasil olah TKP, kepolisian menyatakan tidak ditemukannya jejak-jejak pihak luar yang masuk ke dalam rumah tersebut. Hasil olah TKP kepolisian menyatakan tidak ditemukannya jejak-jejak orang luar yang masuk ke dalam TKP. Kemudian tidak ditemukan bercak-bercak darah termasuk di lantai dua. Dan semua pintu ini ternyata memang sudah terkunci dari dalam, baik kamar maupun gerbang.